Intro Pertama, menyusun rencana bisnis seperti modal, visi dan misi serta target bisnis. Sebelum memulai bisnis, langkah awal yang perlu kita lakukan adalah menyusun rencana bisnis seperti menentukan berapa besar modal yang akan kita keluarkan, visi dan misi jangka panjang maupun jangka pendek, target bisnis seperti apa yang ingin kita capai. Jadi kita bisa melihat kekurangan dan kelebihan bisnis kita. Kedua, menentukan pasar dan melihat peluang seperti jenis bidang bisnis. Kedua, menentukan pasar di sini bermaksud memilih jenis bidang bisnis apa yang ingin dijalankan seperti kecantikan, kuliner, dan lain-lain. Setelah itu, kita lihat peluang bisnis apa yang kira-kira jarang ditemukan dan mudah untuk kita jalankan. Ketiga, menentukan produk seperti barang yang ingin dijual. Setelah menentukan jenis bidang bisnis kita, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menentukan produk atau barang seperti apa yang ingin kita jual. Dalam menentukan produk, kita harus melihat bibit, bebet, dan bobotnya juga loh, seperti kualitas, keaslian, keamanan, dan lain-lain. Empat, menentukan harga jual, seperti riset harga produk sejenis. Ketika kita ingin berjualan, menentukan harga sebuah produk sangatlah penting, agar bisnis kita tidak mengalami korigian dan bisa balik moda secara cepat serta mendapatkan keuntungan yang besar. Riset harga produk serupa dengan pesaik adalah tips terbaik dalam menentukan harga jual produk kita. Lima, menentukan platform seperti sosial media atau aplikasi jualan online. Saat berjualan, tentunya kita membutuhkan lapak atau tempat untuk berjualan. Ketika berjualan secara online, kita bisa berjualan melalui sosial media atau aplikasi belanja online seperti Facebook, Instagram, Whatsapp, Shopee, Lazada, atau BliBli.com. Mempunyai lebih dari dua lapak sangat dianjurkan. Dengan catatan, kita bisa membagi waktu dan aktif di kedua lapak tersebut. Enam, promosi. Seperti endorse atau menggunakan jasa orang lain untuk mempromosikan produk kita, promo, dan iklan. Ketika kita sudah mulai jualan online, untuk mencari konsumen, tentunya promosi akun jualan dan produk kita sangat diperlukan loh. Seperti mengendorse orang dengan jimbak lolos yang banyak, promo awal, iklan, atau promosi kepada orang-orang terdekat. Yang ketujuh, mulai dan sabar. Seperti meningkatkan percaya diri. Nah, yang terakhir dan paling penting adalah berani memulai. Jadi, kalau kalian sudah ada niat, ide, dan modal, jangan ditinggal lagi ya. Dan saat menjalani bisnis, harus sabar. Karena rezeki sudah ada yang mengatur. Terus berusaha dan selalu berdoa. Semangat dan selamat mencoba! Sub indo by broth3rmax